Halo semuanya, buat kalian yang mau top up langsung aja guys Download aplikasi gocash.id di playstore sekarang juga Atau cek via website gocash.id Yang pastinya ada promo jujutsu keisen yang baru aja di resell lagi Dan yang pastinya harga diamondnya murah banget Jadi kalian bisa langsung aja guys cek di website atau di aplikasi gocash.id Untuk top upnya gampang banget Isi ID, isi server, lalu pilih nominal diamond yang ingin kalian top up Ada juga metode pembayaran yang pastinya lengkap banget Dan pasti mudah dan cepet banget prosesnya Langsung aja guys untuk cek di gocash.id, linknya di deskripsi Halo semua samatang di celengah pemain Dan kali ini gue bakal bahas guys gameplaynya Julian yang terbaru Nah Julian ini emang dia dirilis skin JJK versi Yang udah lama, jadi tampilannya masih sama seperti sebelumnya Tapi dia kan kena buff tuh di update sebelumnya Nah ini yang bikin Julian rame yang pake Jadi karena dia di resell skin JJK nya di bulan ini Plus dia juga di buff di patch note sebelumnya Bikin Julian rame yang pake Nah kita bakal bahas dulu Julian ini skillnya ngapain Jadi konsep main Julian adalah dia itu enhance skill atau skill upgrade Jadi kita pake skill terakhir itu ngeupgrade skillnya Contoh, kalau kita mau bikin skill 1 nya sakit Artinya skill 1 nya pake terakhir Jadi kombonya itu skill 3, skill 2 Atau skill 2, skill 3 baru kita gunain skill 1 nya Artinya, kalau mau gunain skill 1 yang di upgrade Efeknya dan damagenya itu harus pake terakhir Contoh kayak gini, 2, 3, 1 Kalau kalian mau pake skill 3 nya terakhir Artinya skill 1, skill 2 dulu Atau skill 2, skill 1 dulu Pokoknya kombonya Julian seperti itu Pake skill yang terakhir Kalau kalian mau enhance Atau tingkatin efeknya dan tingkatin damagenya kayak gini Nah, kalau kalian perhatiin Gue pake sering banget skill 1 Karena untuk damage, skill 1 nya itu yang paling sakit Skill 2 nya itu untuk efek imun Atau hindarin skill musuh Tapi ngasih damage juga Skill 3 nya itu ngasih efek CC Jadi kalau mau ngeburst musuh dengan cepet Gunain skill 1 nya terakhir Nah, gak cuman gunain skill nya Dia juga bisa gunain basic attack nya juga Cuman syaratnya kita gunain dulu skill nya Mau itu skill nya sampai terakhir Atau sekali aja skill nya Itu nanti basic attack selanjutnya Bakal ada efek peningkatan damage Dan musuh kayak ketarik-ketarik gitu guys Sama basic attack yang dilakukan sama Julian Artinya Julian ini gak cuman ngandalin skill nya aja Tapi ngandalin efek basic attack Habis skill enhance nya digunakan Atau habis dia gunain skill nya Jadi itu yang bikin Julian enak banget Dibandingin zaman dulu Karena kalau dulu Mau bikin basic attack nya sakit Harus gunain semua skill nya dulu Kayak gini Karena kalau kita gunain semua skill nya begini Itu semua skill nya langsung masuk fase cooldown Gak enaknya Julian itu Jadi kalau kita udah gunain semua skill nya Misal Kita gunain skill 1 Otomatis kan kita harus gunain dulu skill 2 dan skill 3 kan Nah Pas kita pake skill enhance nya Semua skill nya cooling down Seperti contohnya kayak gini Tuh kan kita pake tuh Cooling down semua skill nya Jadi Pas di saat ini Kalian cuma bisa ngandalin basic attack nya aja Karena Posisinya Semua skill nya Julian Sudah masuk fase cooldown Tapi Ingat Julian ini adalah hero yang Tipikalnya bisa main ambush Atau tipikalnya bisa main Barbar Cuman orang lebih sering Untuk cara main Julian itu Ngemanfaatin rumput seperti ini Dan nantinya dia bisa gunain skill 1 enhance Atau skill 1 upgrade Buat ngeburst musuh dengan cepet Atau bahkan dia bisa gunain skill 3 yang ditingkatin Atau skill 3 yang dipake terakhir Untuk ngasih efek CC buat musuh Jadi dia juga punya efek stun Mungkin contohnya kalian gunain skill 3 enhance ini Untuk misalnya inisiasi duluan Atau mungkin fungsinya buat Ngebantuin tim ngasih stun Karena skill 3 ini Efek area Oke ada si Ini Si popol tuh Main embus begitu aja Udah Instant banget Caranya skill 2 skill 3 skill 1 nya dipake terakhir Artinya skill 1 nya nanti yang di enhance Simpelnya Julian Cara mainnya seperti itu Mungkin ada yang gak bisa mainin Julian Karena tidak paham konsep skill nya ngapain Dan itemnya Julian Untuk susunannya mungkin ada perubahan Kalau akhir-akhir ini gue main Julian Udah 7 game 8 game Susunan itemnya itu gue bikin dulu Bulu Atau Feeder of Heaven Baru nantinya kalau misalnya Kan posisinya kan kayak di game ini nih Gue kan udah banyak gold nya ya Nah itu gue bikin holy crystal langsung Tapi kalau belum Gue bikin dulu genius wand Karena ya dengan kita bikin Holy crystal langsung Artinya kita harus yakin Kalau kita punya gold yang banyak Karena ya holy crystal tuh item paling mahal Untuk versi magic Jadi kalau kalian misalnya mau bikin itu duluan Tapi posisinya kalian Gak menang-menang banget level sama musuh Duit juga kesusahan Holy crystal bukan pilihan yang bagus Untuk dibikin pertama Jadi pilihannya banyak Tapi kalau masih yakin bisa main Dengan level gold yang kalian dapet Lebih banyak dibandingkan musuh Holy crystal boleh dibikin pertama Mirip kayak BOD lah konsepnya Kenapa gue tuh gak pernah taruh BOD Di item pertama Ya fungsinya karena BOD ini mahal banget Kita kan gak pernah tau ya Situasi gameplay kita tuh seperti apa Apakah gameplay kita lancar Atau gameplay kita kena rusuh Atau mungkin kita kalah banget Di early game Kita tuh gak pernah tau Amit-amit ya Amit-amit BOD jadi Tapi keburu udah end game nya Karena BOD 3000 Harganya Ya kalau pake diskon mungkin gak terlalu ya Tapi kalau gak pake Udah BOD tuh ya 3000 lu harus beli Belum lagi dengan segala macam situasi Yang bakal terjadi gitu ya Ya itu tadi Mungkin kalian mati terus Jadi holy crystal tuh kayak BOD lah Konsepnya Kenapa gue relasiin dengan BOD ya Karena kebanyakan mungkin penonton di game ini Atau di channel ini Kebanyakan fighter marksman sama assassin kan Nah buat tipe-tipe damage magic Mungkin masih pada asing Nah ini penjelasannya Relate nya itu ke arah BOD Atau mungkin biar gampang pahamnya ke arah BOD Oke Kalau kalian perhatiin juga Gue tuh sering buat penggunaan skill 1 Ya untuk tujuannya ya untuk nge-damage Tapi kalau misalnya gue perlu untuk ngejar gue bisa pake skill 2 Atau gunain skill 3 buat CC Jadi semuanya tergantung keperluan dan situasi yang terjadi di gameplay ya Perlu stun ya skill 3 Perlu damage skill 1 Perlu imun buat ngejar musuh juga skill 2 Atau gue cek musuh pake skill 2 juga Pemahaman seperti itu yang bakal bikin kalian jago banget pastinya nanti main Julian Karena gue sering bertemu orang main Julian Terutama di musuh Itu entah susah banget dikejar Gampang banget kabur Lincah banget Karena mereka udah paham banget skillnya Julian itu ngapain Kalau udah paham jujur Julian ini enak banget Dimainin sebagai jungler enak Dibainin sebagai mid laner juga enak Tadi juga diciplikan game video ini Itu kan ada cuplikan Julian mid Nah itu gue main yang versi di mid lane Gak pake retri Enak juga Mau di XP lane juga bisa Tapi ya mungkin gak enaknya Julian XP Ini kan tertuntut banget main damage ya Tapi kalau misalnya Julian XP Tapi timnya damage juga Roamernya agak gak enak Makanya kalau gak main jungler Julian itu Ya paling main mid lane Lebih fleksibel di dual lane itu Karena kalau main retri bisa cepet jungle dan XP nya Juga gak seret Tapi kalau mid laner enaknya bisa pake spell selain retri Dan rotasinya juga kan mirip-mirip kayak jungler tuh Ya ibaratnya dari tengah Mungkin mau ke atas Mungkin mau ke bawah juga enak Jadi gue saranin antara dual lane itu aja Kalau Julian Misalnya Kalian dapet jungler Gue saranin jungler Kalau gak dapet main mid lane aja gak apa-apa Jadi jatuhnya Julian ini pengganti mage Atau pengganti damage dealer magic yang di tengah Soalnya konsep damage nya juga Julian kan damage nya magic Jadi gak ada salahnya untuk dia ditempatin juga di tengah Asalkan ya kayak gue bilang tadi Mainnya bener Karena apapun hero nya Kalau mainnya bener ya gas-gas aja Misalnya lu pegang Vexana Lu pegang misalnya Valentina Faramis Tapi kalau mainnya gak bener sama aja bohong Kenapa gak sekalian main aja itu Kayak Vale, Cyclops gitu kan Yang lu bisa main Dibandingin sama lu ngikutin hero meta Tapi malah maksa jadinya Ini mungkin contohnya Julian bisa jadi pilihan Pilihan yang di tengah Yang mungkin bisa jadi cocok Untuk pilihan kalian pake di mid lane Dan see you guys on the next video Dan bye-bye semuanya Sub indo by broth3rmax